...perdapatan di 539,8 miliar, dimana secara persentase terjadi dari KTRA di kuartal ke-3 di 2018. Halo, bisa langsung dari Studio 1 IDX Channel, dimana saya David Sarovel hadir kembali dalam market review, program yang berupa sisi sebuah pasar modal Indonesia live streaming kami, bisa Anda saksikan di IDX Channel.TV. Dan seperti biasa, sebelum memulai perbincang, kita akan punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu, terkait juga dengan topik pembahasan kita kali ini. Di mana PT Kota 1 properti TBK resmi mencatatkan saham perdana di Bursa FBK Indonesia dengan kode saham 1. Kota 1 menjadi elitian ke-48 tahun ini dan meraih dana ITU sebesar 58,50 miliar rupiah. Terkait juga dengan pendapatan PT Ciputra, Departemen TBK. Kita akan beralih ke grafis selanjutnya untuk melihat item lainnya, terkait juga dengan pendapatan CTRA di kuartal ke-3 di 2018. Nah, pendapatan ini bersumber dari mana saja? Nih, ada beberapa data juga yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Di mana pendapatan kuartal ke-3 di 2018, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada di 4,69 triliun rupiah. Item-item dari penopang pendapatan adalah terdiri dari, yang pertama adalah penjualan di 3,41 triliun rupiah. Kemudian, recurring income sebesar 1,27 triliun rupiah. Sementara penjualan yang berhasil dicatankan di 3,41 triliun rupiah, cukup banyak item yang menopang dari penjualan. Kita akan coba lihat juga setelah persatu ini. Kita ke penjualan rumah dan ruko terlebih dahulu. Ya, pembandingnya tetap di kuartal ke-3 di 2017, kemudian juga kuartal ke-3 di 2018. 2017, kuartal ke-3 ada di 2,31 triliun, kemudian di kuartal ke-3 di 2018, untuk dari jualan rumah dan ruko. Kemudian, penjualan dari apartemen, kuartal ke-3 di 2017. Pembandingan pertama lagi yang minta di Bursa Efek Indonesia, setelah PT. Kota 1, Provert VTBK, resmi mencatatkan saham perdana dengan kode saham 1 pada Senin 5 Oktober 2018. Kota 1 menjadi emiten ke-48 tahun ini, yang tercatat di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Direktur utama Kota 1 Proverti, Hero Wiratno Gunawan, dalam siaran persnya mengatakan, langkah perseroan untuk melakukan IPO di tahun ini merupakan bagian dari visi dan misi perseroan untuk menjadi pengembang properti dan perhotelan yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Kota 1 Proverti merupakan perusahaan properti yang mengembangkan real estate hotel dan komersial property. Di mana bisnis real estate satu diwujudkan dalam pengembangan kemudian residensial estate di Amaya di kota Unggaran, Kabupaten Sumarang. Proyek lainnya yakni hotel, yaitu Alistair Hotel Simpang 5 Masuk Kami dan Alistair Hotel Haid Hashim, Jogja Kata. Dalam IPO ini perseroan mematuhkan harga ITU Rp117 per saham dan melepas 500 juta saham. 40 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian perseroan yang didirikan pada tahun 2012 ini meraih dana IPO Rp58,56, di mana perseroan menunjuk perusahaan penjamin pelaksanaan emisi efek yakni PT Victoria Sekuritas Indonesia. Saat masa penawaran IPO pada 29 hingga 30 Oktober 2018, saham perseroan di 5 perseroan termintang sebanyak 4,4 miliar dari total saham IPO. Dan hasil IPO tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kawasan beramaya tahap 2. Terima kasih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDN Channel, Pak Pernika dan juga Pak Hero, dan tentunya akan mengucapkan selamat terlebih dahulu, terjadi juga dengan tercatatnya 1 sebagai emiten ke-48 yang listrik di tahun 2018 ini. Nah terkait juga dengan ekspansi kota 1 pasca IPO, tapi kita membahas terlebih dahulu terkait juga dengan latar belaka, 1 untuk Masuk Kemursa ini. Siapa mengucap Pak Pernika atau Pak Hero ini? Nah, saya itu enggak apa, Pak. Berawal dari adanya kebutuhan modal usaha untuk pengembangan proyek perseroan, selama ini sos pendanaan kita kan dari motor usaha, dari konvensional bank biasanya. Dan kalau kita sudah menjadi perusahaan terbuka, otomatis kita mempunyai alternatif pendanaan yang bermacam-macam ya. Jadi kita dapat modal dari masyarakat, disamping itu dengan TBK yang membiarkan semua pengurus dan manajemen akan bekerja secara profesional dengan penuh. Minyak-minyaknya dapat dipantau langsung oleh stakeholder dan perbankan maupun vendor maupun konsumen dan pihak lainnya. Baik, Baca IPO, VT Kota Satu Proporti di belakang namanya sudah ada TBK-nya ya. Apakah ini juga memikirkan brand image sendiri tidak untuk satu ke depan? Ya, otomatis, Pak. Jadi dengan menjadi perusahaan TBK, kami mengharapkan ada tambahan brand awareness. Hal ini sangat positif, khususnya untuk terhadap konsumen-konsumen, calon-calon konsumen khususnya. Dan juga menjadi satu kesempatan untuk PT Kota Satu Proporti menggalang beberapa alternatif pendanaan apabila diperlukan di masa yang akan datang. Itulah salah satu juga tujuan kami menjadi TBK. Baik, terkait juga dengan membentukan harga ini, Pak Pak Hero, dengan underwriting harga ITU di Rp117 persaham saat ini naik sudah menjadi 69 persen ke Rp198 persaham. Ya, para umumnya kan memang harga tertentu pada saat book building. Nah, kami melakukan book building proses itu dari akum modal 2 bulan sampai 18 Oktober. 3.200 persaham ini, dan dari proses book building ini juga didasari dengan market value daripada company kami, kami mendapatkan penilaian dari market itu antara Rp110 sampai dengan Rp130. Ini kalau menurut kami adalah harga yang sangat wajar, nah, bagaimana kalau para investor masuk dengan harga segini pun tidak mungkin. Ya, karena pengembangan ke depan kami, potensi kami, itu akan sejalan dengan mungkin kenaikan harga saham berikutnya. Ya, berbukti mungkin dengan hari ini respon market cukup baik ya. Kami juga cukup survei, langsung ke satu penenapan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, kemudian ke Pak Hero, ini terkini dengan proses yang sudah dilalui. Mulai dari perencanaan beberapa waktu yang lalu, kemudian tahapannya sampai dengan resmi, mencatatkan sebagai sosial pembina di Bursa Efek Indonesia di hari ini, Pak Hero. Berjalan dengan lancar, atau mungkin ada kendala begitu? Ya, selama ini kita ada kendala sedikit, tapi kita bersyukurlah kalau hari ini kita bisa mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kendala seperti apa, Per? Biasanya kita untuk ketepan ABIHAS, kita akunting ya, akuntasi itu harus, kita harus perform lah. Dan itu sudah teratasi semuanya, sudah berhasil mencatatkan sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia yang ke-48. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Pernyata, Pak Hero, semakin menarik, nanti kita akan juga membahas nih, dan lagi yang diuntukkan untuk apa saja nih, apakah untuk pengembangan amai yang tahap 2 di Semarang, atau mungkin ada pembagian lainnya, tapi kita akan cek datang di dalam. Dan pun bisa langsung sama kami, bagi review akan segera kembali, usai cek apa-apa. Tapi setelah ikut dua kali acara itu... Merancang masa depan harus dimulai sejak ini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk muka depanmu. Sebagai lembaga kliring dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPI menerapkan mekanisme kliring secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring. KPI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring. KPI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring dan penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring. Dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPI untuk menentukan hak dan kewajiban, Serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota kliring saat jatuh tempur. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota kliring tertentu, Anggota kliring lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marker Review. Dan kita masih berbincang bersama di Bapak-Bapak yang merupakan JV Sekutif Ofisir PT Kota 1 properti TPK, dan juga Bapak Hero Wiradu Gunawan, dan juga merupakan Direktur Utama PT Kota 1 properti TPK. Pak Renna, Pak Hero, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas terkait juga dengan latar pelatang perusahaan masuk IPO, kemudian juga pembentukan harga di Kepada Wider seperti apa. Nah, terkait juga dengan pembeli saham. Siapa saja ini? Saham ini 70% dibeli oleh market retail. Jadi, kami juga sungguh sangat senang ya, Pak, karena market retail sangat antusias untuk beli saham kami. Sedangkan 30%-nya itu investor institusi, Pak. Begitu. Jadi, kami harapkan saat kami akan bergerak ya, Pak, di IDX-nya. Baik, terkait dengan sambutan dari para investor. Bagaimana tanggapan dari Marjubetnya? Apakah sesuai dengan prediksi atau justru melabih? Yang pasti, saham kami 4,48 kali. Itu juga menjadi satu hal yang memajutkan juga untuk kami. Karena bersamaan dengan kami pun ada perusahaan lainnya, kan, IPO juga dalam waktu dekat. Dan seperti kita tahu, tahun ini kan kami perusahaan 38, ya, Pak. Artinya, memang investor di Indonesia atau market di Indonesia sudah aware dengan investasi di perusahaan saham, Pak. Dan itu sangat baik kalau menurut saya. Ya, kami tidak menyakitkan juga kita berharapkan 58,5 miliar, tapi oversubscribe sampai 4,4 kali, atau 260 miliaran, Pak. Ya, itu sangat baik, Pak. Dan kami sangat bersyukur untuk hal itu, Pak. Ya, artinya ini di luar ekspektasi, tapi di luar ekspektasi, Pak. Tapi ini yang positif, Pak. Betul, Pak. Ya, terkait dengan komisi ini, Pak Hero, sebenarnya untuk apa saja dana IPO ini yang akan dipenggulakan? Dana IPO ini digunakan untuk kebutuhan model, untuk mendukung kegiatan anak usaha juga, Pak. Dan pengembangan usaha persoalan, entitas anak langsung, yaitu PT Kota 1 Manajemen, dan juga entitas tidak langsung, yaitu PT Kota 1 Persada, yang digedak di bidang perhotelan. Penyaluran dana persoalan pada manajemen akan dilakukan melalui penyertaan modal, Pak. Penyertaan modal pada KS Pratama, dan akan disalurkan pada KS Persada juga. Jika ada dana hasil penawaran umum yang belum terpakai, maka persoalan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan lipid, sesuai dengan POJK nomor 8 2017. Baik. Nah, terkait juga dengan persentase ini, Pak Hero, dana dari hasil IPO, apakah sebagian besar akan digunakan untuk pengelupakan amanya tahap 2? Ya, betul. Kita akan gunakan untuk amanya tahap 2 juga, untuk pengembangannya, Pak. Untuk pembangunannya, kita pakai untuk amanya tahap 2. Baik, posisi dari amanya tahap 2 ini di Semarang, bagaimana konsepnya dikandikan amanya tahap 1? Dana IPO ini memang sepenuhnya kami gunakan untuk model usaha. Kami ada dua divisi, yaitu divisi real estate, dan produk kami adalah The Amaya, seperti sudah disampaikan oleh Pak David, dan juga divisi hotel. Ya, nah, pembagian daripada dana IPO ini adalah 70% memang untuk di divisi real estate. Ya, saya akan jelaskan nanti untuk divisi real estate. Makanya, tapi untuk divisi real estate sendiri, kami akan merampungkan penyelesaian pembangunan tahap 1, Pak. Baik, sehat ya, Pak ya. Nah, oleh dana IPO ini. Nah, di samping itu, tahap 1 ini pun, mungkin ini dimaksud oleh Pak Heru tadi, tahap 2 adalah klaster baru kami, Pak. Ya, klaster baru kami, tapi tetap masih di dalam lingkup tahap 1, gitu. Nah, Pak memang akan melaunching dalam waktu dekat, ya, diharapkan awal tahun 2019 kita akan melaunching satu klaster baru dengan nama Ananta. Ananta Green Cluster, ya. Nah, Ananta Green Cluster ini memang menyasar untuk market lower middle, ya. Karena kami menerapkan kebijakan harga di 500 jutaan, gitu. Ada 85 unit rumah yang akan kita bangun secara sekalipun, Pak. Ya, kami sedang mempersiapkan program-programnya, ya, bersama juga beberapa partner banget, seperti Pak. Nah, sedangkan 30% dari dana saham ini, atau dana IPO ini, ya, kami gunakan untuk anak perusahaan. Yang sebetulnya disampaikan oleh Pak Heru. Nah, anak perusahaan kami ada dua, Pak. Satu adalah PT K1 Persada, itu yang memiliki dua hotel. Satu hotel di Semarang, satu hotel di Yogyakarta. Dan ada satu anak perusahaan juga yang merupakan hotel management company. Dimana hotel management company ini akan mengoperate hotel bukan saja milik kami, tapi juga hotel-hotel milik, ya, pihak-pihak yang memang ingin dikelola oleh kami. Begitu, Pak. Nah, kurang lebih pembagian seperti itu. Baik, secara garis besar, dari Universiti Cantri ada real estate, kemudian juga ada perhotel. Betul, ya. Dari sisi presentasi, kontribusi yang paling banyak ini lebih ke arah hotel atau ke real estate, Pak? Ya, sementara ini kontribusi terbesar masih dari divisi real estate, Pak. Karena kami kan juga, ya, boleh dibilang company kami baru seumur jagung, ya, Pak. Ya, baru empat tahun, ya. Apa namanya, dan, kayak lagi kami bersyukur dalam waktu empat tahun ini kami sudah bisa menjadi pusat PBK. Nah, kedepannya memang kami ingin, apa namanya, memiliki perpaduan yang seimbang, Pak, antara income dari real estate dan juga income dari perhotelan. Ya, ini suatu kombinasi yang cukup baik, menurut kami. Porsinya sampai saat ini berapa persen, ya? Porsinya sampai saat ini 60 persen itu masih dari real estate, Pak, sedangkan 40 persen dari perhotelan. Apakah dia akan mengarah 50-50 atau? Ya, kita harapkan 50-50. Bahkan, dalam cakap panjang, satu perusahaan properti yang baik itu ada yang kita sebut pendapatan, apa namanya, berkelanjutan atau recurring income. Betul, Pak. Ya, apabila recurring income ini lebih besar, itu mati akan lebih baik. Tapi secara sisi nominal, kami berharapkan juga lebih besar, ya, Pak. Itu yang kita harapkan, Pak. Nah, untuk recurring income nanti di lini bisnis apa nanti yang akan diharapkan? Ya, pasti. Kita harapkan saat ini, kita harapkan ada perhotelan, Pak. Ya, perhotelan di mana kita sudah memiliki dua hotel sendiri. Dalam waktu dekat bulan ini juga, kami akan menantangani MOU dengan tiga hotel baru, Pak. Ini akan kami keolah, di mana kami akan mendapatkan management fee dari pengelolaan hotel tersebut. Nah, otomatis dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, sampai lima tahun ke depan, kami akan menambah jumlah hotel yang kami miliki. Gitu pertama. Kedua, memang kami memiliki rencana ke depan. Tapi ini jangka panjang, ya, Pak. Itu untuk masuk ke commercial. Gitu, Pak. Ya, nah, tapi mungkin belum bisa kami sampaikan saat ini, Pak, untuk ke arah commercial-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak, kalau untuk dikaring, ya, Pak. Pak, peranggungan Pak Hero, semuanya menarik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya cukup tertarik ini, terkait kita dengan Real Estate. Tadi Anda juga sudah sebutkan harganya menengah ke atas prospek segmen ini dan berapa harga rumah premiumnya. Kemudian mungkin nanti ke Pak Hero, terkait kita dengan hotel ini. Pengembangannya juga cukup signifikan, begitu. Seberapa jauh atau seberapa besar manajemen melihat prospek kebutuhan atau industri yang ada di bisnis ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan cekan-cekan dulu. Dan pembesar-pembesar kami akan segera kembali. Usai cekan-cekan. Saya adalah satu layanan yang rencana. Jadi penyempanan sekaligus pengelolaan daripada dokumen customer. Ada pepatah yang berpuji. Ketika Anda punya dana lebih untuk berinvestasi, pasar modal adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Jangan takut berinvestasi di pasar modal, karena investasi Anda aman. Mekanisme penyelesaian yang efisien dan transaksi Anda tercapai. Perjalanan Raja Pindah ini ada serangan kita atau sekaligus pengelolaan ini. Semuanya pernah ada KPI. Apakah Anda memiliki perusahaan dan ingin mengembangkannya? Perlu dana lebih untuk ekspansi? Ingin kepercayaan lebih dari kreditur dan bank? Perlu peningkatan image perusahaan? Perlu strategic partners? Menghadapi potensi sengketa dalam keluarga pemilik? Butuh penerapan good corporate governance yang lebih baik? GoPublic adalah solusinya. Mengapa GoPublic? Dengan GoPublic, Anda akan menikmati manfaat seperti akses pendanaan yang luas dari pasar modal, peningkatan image perusahaan, likuiditas dan valuasi saham yang menguntungkan bagi founder, peningkatan profesionalisme perusahaan, pertumbuhan dan kelangsungan usaha, peningkatan loyalitas karyawan, serta insentif pajak. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya informasi grafis untuk Anda terlebih dahulu. Kita ke grafis yang pertama, terkait juga dengan profil emiten PT Kota 1 Property TBK dan pun Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di mana untuk PT Kota 1 Property TBK merupakan emiten ke-48 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018 ini. Dan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, terkait juga dengan underwriter-nya, ada PT Victoria Securitas, kemudian harga IPO di Rp117 per saham, kemudian saham IPO ada sebanyak 500 juta saham. Sementara dana hasil IPO ada di Rp58,50 miliar. Sementara di sisi lain, penggunaan dana dari hasil IPO, pengembangan proyek The Amaya II. Kemudian tanggal IPO hari ini di 5 November 2018. Kita beralih ke grafis selanjutnya, terkait juga dengan pemegang saham Kota 1 pasca IPO, dan mungkin saya juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di mana PT Kota 1 Indonesia pemegang saham terbesar di persentase 60,83 persen. Dapat anusiasikan juga di layar televisi Anda. Kemudian juga ada Martinus GW Liman, sebesar 10 persen. Widya Susanti Kaswoyo di 8 persen. Kemudian Roy Wiria Subrata di 8 persen. Kemudian juga ada PT Surya Fajar Kapital di 5,83 persen. Siriono Waliyo di 4 persen. Dan Kasim Prayitna di 3,33 persen. Pemegang saham Kota 1 pasca IP. Kita beralih ke grafis selanjutnya, terkait juga dengan kinerja pendapatan Kota 1 dalam miliar rupiah. Dapat anusiasikan juga di layar televisi Anda. Penerja pendapatan dari Kota 1 dalam miliar rupiah di 30 April 2017 dan 2018 14,88 miliar, 21,58 miliar. Sementara di 31 Desember 2015, 2016, dan 2017 juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di 31 Desember 2015, di 39,62 miliar. Di 2016, di 31 Desember, 49,22 miliar. Sementara di 31 Desember 2017, berada di 53,79 miliar rupiah. Dari pendapatan kita beralih ke kinerja labah. Apakah juga mengalami penguatan yang signifikan? Data yang berhasil dirangkup oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis selanjutnya, di mana untuk kinerja labah Kota 1, di 30 April 2017 dan 2018, kemudian juga ada di 31 Desember ini. Dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, terlihat peningkatan yang signifikan terjadi pada 31 Desember 2017. Kinerja labah Kota 1, sementara di 30 April 2017 dan 2018 juga mengalami peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Ya, dan pada akhir tahun lalu ada di 4,8 miliar rupiah. Sementara di 2015 dan 2016 masih di 615 juta rupiah. Peningkatan yang signifikan, nanti kita akan coba bahas. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, resiko kegiatan usaha Kota 1. Ada beberapa, diantaranya adalah resiko persaingan usaha, resiko perubahan kebijakan, kemudian juga resiko kendala perdagangan, resiko tuntutan hidup pihak ketika, resiko keterbatasan lahan, resiko melambatnya pertumbuhan ekonomi. Di mana untuk resiko persaingan usaha, industri properti Indonesia pada umumnya sangat kompetitif sebagai salah satu pengembang properti di Indonesia. Perseroan pada umumnya menghadapi persaingan dari berbagai aspek, diantaranya persaingan dari pemilik lahan, persaingan dari properti lain, kemudian juga berkaitan dengan pelanggan. Kemudian resiko kendala pendanaan. Perseroan dalam jalan gangguan proyek-proyek pembangunannya membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan. Salah satu langkah yang ditempu oleh PT Kota 1 properti TBK adalah dengan mencatatkan diri sebagai salah satu emiten di pursa efek ke Indonesia. Selanjutnya resiko keterbatasan lahan, walaupun perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya dengan mengakusisi lebih banyak tanah pada area tingkat pertumbuhan tinggi, ketersediaan tanah di area tersebut terbatas dan sangat dicari. Kemudian resiko perubahan kebijakan pemerintahan terkait juga dengan regulasi dan perizinan. Bagi perseroan bergerak di bidang pembangunan properti, regulasi dan perizinan merupakan faktor yang penting. Dimana diantaranya adalah hak guna bangunan atau HGB, perizinan lingkungan hidup, kemudian juga resiko tuntutan hukum pihak ketiga, dan selanjutnya adalah resiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Itu dia terkait juga dengan resiko kegiatan usaha satu dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda untuk ingin masuk atau mempertahankan posisi di saham dengan kode satu ini. Dan kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Bapak Parina dan juga Bapak Hero Wiratno Gundawan ini. Pak Hero terlebih dahulu, Pak, terkait juga dengan tadi, Pak Parina mengatakan, fokus kemenengah atas. Bagaimana Anda melihat prospek di segmen ini, kemudian juga berapa berkisaran harga untuk rumah premiumnya? Kita fokus di harga sekitar, harga ya, kita harga di 500-an, Pak. 500 juta, kita bermain di segmen harga segitu, dan paling atas premium itu harga 2,5 miliar. Itu di The Amaya. Harganya juga dengan prospeknya, Pak Hero, kemudian juga sambutannya seperti apa? Apakah penjualannya berjalan cukup cepat dan banyak diminati? Penjualan saat ini lumayan baik, Pak, bagus. Dan kebanyakan yang diminati emang harga di 500-an. Makanya kita saat ini nanti, kita mau luncurkan raster baru Ananta, river raster itu, harganya hampir sama di 500-an, 600-an itu. Bisa diberikan gambaran tidak, Pak Hero, ini dengan harga 500-an, kemudian dari sisi bangunan tipe, kemudian juga fasilitas apa yang bisa didapatkan oleh para konsumen? Jadi rumahnya, luasannya 50, bangunannya 48. Dua lantai. Kita modelnya seperti apartmen lah, jadi sangat cocok untuk yang kaum milenial, yang pasangan muda, itu cocok sekali untuk ditempatin. Dalam pemilihan lokasi berpengaruh tidak, Pak? Ini untuk area-area tertentu? Lokasi kita itu sangat bagus ya, di Ungaran itu, jadi kalau dari arah Semarang, itu cuma kita masuk tol saja, keluar di tol Ungaran itu sekitar 15 menit saja. Jadi, dan di sana banyak juga kawasan industri-kawasan industri yang sangat membantu untuk membuat pertumbuhan di Amaya. Jadi banyak ekspatriat yang sekarang mulai tinggal di Amaya, senang. dan prospek itu yang ditangkap oleh satu untuk kedepannya. Baik, saya ke Pak Parahitnya ini, terkait juga dengan update kinerja perusahaan, tadi pun juga sudah kita sampaikan Pak Parahitnya, dari infografis kinerja pendapatan kota satu, kemudian juga kinerja laba dari kota satu. Nah, yang cukup menarik adalah tadi, dari pendapatan, trendnya positif ini Pak. Betul. 30 April 2017, 2018, kemudian juga perakhir tahun 2015, 2016, kemudian juga 2017, juga trendnya mengalami kenaikan. Apakah dari sisi lini bisnis tadi, kemudian juga ada real estate, kemudian juga tadi ada perhotelan, seberapa besar ini penopang dari kedua lini bisnis ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di tahun 2016, kedua hotel kami baru mulai beroperasi. Sedangkan real estate kami, itu baru kita launching secara komersial di 2015. Nah, ada dua cara pengakuan pendapatan yang berbeda di antara dua divisi ini Pak. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau hotel langsung bisa kita akui sebagai pendapatan. Namun di 2016, pendapatan hotel ini kan baru mulai. Sehingga belum terlalu terlihat kinerjanya di 2016. Tetapi di 2017, kedua hotel ini naik secara signifikan, secara pendapatan di 2017. Sehingga kalau dilihat, dari kontribusi pendapatan yang di 2017, itu mungkin 30 persen datang dari hotel. Nah, sedangkan di divisi real estate, pengakuan pendapatan itu baru bisa kita lakukan sesuai dengan aturan PSAK, apabila sudah rumah serah terima di AST. Nah, dari penjualan 2015 dan 2016, sebagian besar itu kita serah terimakan di 2017. Oleh karenanya, kenapa kalau kita lihat dari kenaikan pendapatan, itu sangat signifikan di 2017. Nah, kurang lebih penjelasan seperti demikian Pak. Nah, yang menarik juga adalah kinerja laba kota 1 ini. Iya. Pertahun, per 31 Desember 2015-2016, masih dalam jutaan rupiah di Rp615, sementara di 2017 penguatannya signifikan nih Pak, ada di Rp4,8 miliar. Apa faktor pendorong yang menyebabkan dari kinerja laba kota 1 mengalami penguatan signifikan? Tapi kita harus dulu, kita akan jadat, nanti kita akan lanjutkan Pak Perainan, dan juga Pak Heron, kita akan jadat terlebih dahulu. Dan bersama kami, Margaret Review, akan segera kembali. Usai jadat berikut ini. Inilah cara cerdas memutar uang Anda. Anda hanya perlu buka rekening efek yang ada di perusahaan sekuritas. Tentukan nominal dananya, kemudian pilih sahamnya. Beli sahamnya secara rutin. Dan tabungan saham sudah menjadi milik Anda. Yuk putar uang dengan cara yang cerdas. Demi masa depan keluarga Anda. Yuk nabung saham. Melihat kalau hanya kasat mata atau pakai berpikir kemarin, itu akan penuh saat kita. Maka perlu membaca. Nah membaca itu akan membuat kita timbul, oh begitu. Anak-anak milenial pinter-pinter. Tidak sedikit serem, ada hari-hari tertentu, barang-barang tertentu, yang dianggap sakral. Kayak Chris, ada Gucci, atau ada... Peninggalan-peringgalan. Iya. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga kliring dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota kliring saat jatuh tempoh. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota kliring tertentu, anggota kliring lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Terima kasih. Nah, saya ke Pak Heru lagi nih. Terkait juga dengan kinerja labah tadi, Pak. Di 2017, di 31 Desembernya nih, penguatannya juga cukup signifikan dibandingkan dengan akhir 2015 dan 2016. Sebenarnya apa yang menopang? Sehingga kinerja labah di 31 Desember 2017 naiknya cukup signifikan, Pak Heru. Karena dari penjualan itu nanti untuk properti itu masuk PSAK, Pak. Jadi, ada cara akunting yang kita pembukuannya nanti biasanya di akhir tahun itu biasanya labahnya meningkat dengan lumayan tinggi. Baik, kalau kita tahu untuk sektor properti dalam beberapa waktu terakhir mengalami perlambatan, Pak. Nah, bagaimana dengan dari satu sendiri? Ikut terdampak tidak? Kalau untuk sektor properti kemungkinan di kota-kota yang besar, ya Pak ya, Jakarta, itu mungkin ada perlambatan. Tapi, kalau di Ungaran itu, di Semarang itu, lumayan malah Ungaran mulai itu. Cukup ramai, Pak. Karena saat ini jalan tol, Pantura itu kan sudah mulai terhubung, ya. Nah, itu salah satu faktor sehingga damaiya diminati oleh masyarakat. Baik, Pak Prahina ini, terkait juga dengan kinerja labah kota satu yang cukup signifikan, Pak. Tadi ada real estate, kemudian juga ada perhotelan, begitu. Nah, yang cukup menarik adalah tadi saya juga sempat tanyakan ke Pak Hero di tengah perlambatan dari sektor properti. Apakah perhotelan di sini cukup mengimbangi dengan berubahnya dari kayak hidup masyarakat, lebih ke arah untuk traveling, dan ini juga menopang dari salah satu kinerja dari satu sendiri? Betul, Pak. Jadi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja daripada real estate sendiri secara nasional, ya Pak. Pesan Nasional itu memang di tahun 2016-2017 menurun, ya. Namun demikian, seperti tadi sampaikan Pak Hero, kami juga bersyukur lokasi daripada perumahan kami memang didukung dengan kebutuhan perumahan di sekitarnya. Sehingga kami masih menikmati penjualan-penjualan setiap bulannya. Sekalipun tidak sebaik 2015. Seperti tadi sampaikan, 2015 itu sangat dominan, Pak. Nah, kami juga bersyukur bahwa selain real estate, kami didukung juga dengan income dari perhotelan, Pak. Nah, inilah yang apa namanya, yang mengimbangi dari sisi pendapatan kami. Walaupun dari sisi laba, perhotelan masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan perumahan. Seperti itu, Pak. Tapi ke depannya, kami berharap keseimbangan antara hotel dengan divisi real estate ini itu akan menguatkan sisi laba perusahaan, Pak. Baik. Dalam kondisi ini dengan melambatnya dari sektor properti, tadi satu lebih fokus kepada menengah ke atas. Terpengaruh tidak sampai sejauh ini? Begini, kami bermain di segmen menengah, Pak. Segmen menengah itu sangat lebar. Mulai dari lower middle sampai ke upper middle. Oleh karena itu, tadi disebutkan oleh Pak Hero, harga kami itu berkisar antara 500 jutaan sampai maksimum 2,5-2,6 miliaran. Kami tidak bermain di segmen yang di atas 3 miliar. Karena itu kami menganggap sudah rumah mewah. Nah, sedangkan dari hasil penjualan kami, pada saat kami mulai awal di 2015, kami memulai dengan kluster atau kami disebut tipe foresta rumahnya itu. itu dikisaran harga 600-700 juta. Pada saat itu, 2015, dari rumah yang kami bangun 140 unit, 80% terjual di tahun pertama. Nah, kemudian kami bangun lagi kluster yang kedua di tahun, kita launching lagi kluster yang kedua di tahun 2017 awal, itu ada 80 unit. Itu juga dalam waktu setahun tinggal tersisa hanya 8 unit. Nah, jadi kami kita bisa melihat memang cukup kuat Pak demand di apa namanya, ungaran ini Pak. Baik, Pak Pak Hiron, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba berbincang terlebih dahulu dengan analis terkait juga dengan prospek property, kemudian juga terkait juga dengan prospek dari satu ke depannya. Dan pemerintah pertama lagi satu emiten di Bursa Efek Indonesia setelah pada Senin 5 November ini, PT Kota 1 Property TBK resmi listing di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kota 1 menambah dari emiten properti di Bursa Efek dan menjadi emiten ke-56 di sektor properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kota 1 meraih dana IPO 58,50 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pengembangan proyek Amaya tahap 2. Dan bagaimana prospek emiten properti di Bursa Efek jelang akhir tahun, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Hans Kwi yang merupakan Direktur Investa Saran Mandiri Pak Hans Kwi Ya Pak, selamat pagi Ya, selamat pagi Pak Hans Sendiri ini satu emiten bertambah lagi Pak di sektor properti bagaimana Anda melihatkan dari kota 1 properti yang menyasar menengah ke atas? Ya, kalau kita lihat memang sektor properti beberapa tahun ini agak sedikit melambat ya kinerjanya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertama memang booming sektor properti mulai berakhir waktu itu mungkin paling top di 2013 kemudian sisa-sisanya masih kelihatan di 2014 dan 2015 gitu kemudian memang kita lihat sesudah itu properti mulai melambat ini tidak lepas dari memang waktu itu pemerintah berusaha menekan pertumbuhan di sektor properti waktu itu karena pertumbuhannya terlalu cepat untuk menghindari bubble juga di sektor properti kemudian sekenaikan harga rumah juga sangat tinggi waktu itu cepat sehingga upaya-upaya pemerintah mengeram dengan naikkan LTV dan yang lain itu memang memperlambat pertumbuhan sektor properti nah sampai saat ini kita lihat memang ada upaya dari pemerintah untuk kembali mendorong sektor properti untuk kembali lebih bergairah tetapi nampaknya kekuatan daya beli dan harga properti yang agak tinggi menyebabkan memang sektor ini belum terlalu bergairah sampai sekarang saat ini apakah kondisi ini akan tetap berlanjut bahan sampai di akhir tahun dengan menyisakan beberapa bulan ke depan ya memang melihat tanda-tanda di agen properti mulai ada kelihatan artinya sebenarnya kebutuhan rumah masih tetap tinggi di Indonesia deadlock kekurangan rumah masih tinggi tetapi memang masalah daya beli masyarakat saja yang masih jadi ini ya jadi kendala gitu kita pikir memang rumah-rumah yang kebutuhan rumah rumah yang menengah ke bawah itu masih sangat besar sekali di Indonesia gitu dan ke depan mungkin kalau terjadi perbaikan daya beli masyarakat kita pikir sektor properti akan kembali bergairah mungkin harus diperhatikan juga bahwa ada beberapa perubahan yang akan terjadi pada pola demand properti ke depannya oleh masyarakat yang pertama memang kalau kita pikir memang harga menjadi salah satu yang cukup penting kita pikir harga yang di bawah 1M demandnya masih cukup kuat yang kedua mungkin akan ada perubahan bahwa masyarakat generasi milenial lebih suka dengan properti yang high risk building ya jadi bergerak vertikal ke atas kemudian mereka lebih mencari satu kenyamanan dimana apartemen atau sejenisnya yang lebih disupport oleh public transportation yang mudah kita pikir itu yang akan ke depan akan lebih disasar lebih punya demand yang kuat di pasar baik terakhir Pak Hans terakhir juga rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor properti kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah sekebuka acuan kemudian juga beberapa waktu lalu pemerintah juga berencana akan memperlonggar untuk PPNBM khususnya untuk properti yang tidak lagi direncanakan tidak termasuk lagi ke barang mewah Pak ya itu memang sangat bagus sekali ya jadi salah satu isu yang juga dipikirkan adalah ketika orang membeli rumah yang nilainya 2M 3M pajak jadi salah satu perbimbangan juga yang memperhatikan ya jadi tentu perubahan itu tentu akan cukup positif untuk sektor properti kemudian kalau kita lihat signal yang diberikan pemerintah terkait kenaikan sungguh bunga oleh Bank Sentral Indonesia sebenarnya bukan upaya-upaya pengetatan ekonomi tetapi lebih upaya-upaya untuk mengurangi spekulam yang ada di nilai tukar mata uang kita dan tentu ini upaya-upaya Bank Sentral untuk memperkuat nilai tukar rupiah jadi sebenarnya kenaikan bunga yang terjadi di tahun ini lebih diupayakan untuk penguatan nilai tukar rupiah bukan upaya Bank Sentral untuk memperketat roda perekonomian tetapi memang ada dampaknya tentu ke sektor properti karena banyak pembelian properti mungkin 60-70% itu memang terkait dengan cicilan ataupun kredit baik singkat saja Pak Hans rekomendasi Anda untuk saham-saham properti untuk saat ini sampai dengan akhir tahun ya memang kalau kita pikir kalau kita mau investasi untuk berada yang agak panjang properti mungkin bisa kita pertimbangkan untuk akumulasi seperti BSDE Sumarekon Alam Sutra itu bisa dipakai untuk periode yang agak panjang kalau kita mau investasi agak panjang untuk 2-3 tahun karena kalau kita pikir mungkin 2019-2020 ada dilihat sektor properti mulai bergerak tetapi memang agak sedikit butuh waktu di sana baik terima kasih Pak Hans sudah bergabung di IDX Channel iya terima kasih Pak baik ada Pak Hans yang merupakan Direktur Investa Saran Mandiri dan pemerintah nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Praina dan juga Bapak Herowiratno Kunawan terkait juga dengan ekspansi Kota 1 pasca melakukan IPO dan tetap lapar bersama kami pakai review akan segera kembali usai cedap berikut ini inilah cara cerdas memutar uang Anda Anda hanya perlu buka rekening efek yang ada di perusahaan sekuritas tentukan nominal dananya kemudian pilih sahamnya beli sahamnya secara rutin dan tabungan saham sudah menjadi milik Anda yuk putar uang dengan cara yang cerdas demi masa depan keluarga Anda yuk nabung saham manusia selalu berinovasi dengan kreatifitasnya dan semakin hari inovasi ini semakin cepat kami cek di Aceh di Riau bahkan di Papua itu sudah belanja online masyarakat itu begitu cepat beradaptasi saya sarankan agar orang-orang lama ini rajin membaca rajin mendengar rajin jalan-jalan apa yang akan terjadi ke depan itu adalah pergulatan bangsa-bangsa agar tidak mudah terpengaruh ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera sikapi uang dengan bijak mulailah berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi cerdas mengelola masa depan sejahtera otoritas jasa keuangan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya terima kasih untuk anda yang masih bergabung bersama kami di market review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Parahitna CV Sekutif Oficial PT Kota 1 properti TBK dan juga Bapak Herowiratno Genawan Direktur Utama PT Kota 1 properti TBK Pak Parahitna Pak Herowiratno kita lanjutkan kembali tadi juga kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Haswi yang merupakan Direktur Investa Saramandiri terkait juga dengan prospek dari properti di Indonesia ke Bapak Parahitna terkait juga dengan pemaparan tadi Pak ya sangat menarik ini sampaikan dengan Tahan dan sangat benar seperti juga kita juga mengalami di perusahaan kami sektor properti itu memang melambat di 2015 16-17 tapi kami yang masih menikmati di 2015 ya dan kami juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Hanskwi ke depan generasi milenial ini tetap membutuhkan rumah ya membutuhkan residence rumah itu kan sebutan primer ya nah tetapi memang mereka menginginkan sesuatu yang tidak konvensional oleh karena itu kami juga sudah mempersiapkan ke depannya vertical residences ya seperti lowlife apartment kemudian green town house yang memang sangat disukai oleh generasi milenial itu ya itulah nanti pengembangan kami di tahap 2 seperti itu Pak baik terkait juga dengan pengembangan kemudian juga dari sisi target Pak Hiro terkait juga dengan laba bersih di tahun 2018 ini kalau kita flashback tadi di 2017 labanya melosat nih Pak cukup signifikan di 4,8 miliar dibandingkan dengan dari 2016 yang hanya sebesar 615 juta rupiah Pak Hiro ya pada akhir tahun 2018 target kita dalam laba bersih adalah di 3 miliar di sitar itu peningkatan laba bersih dan laba komprehensif terjadi sebagai akibat dari penggunaan dana IPO antaraan untuk biaya pembangunan rumah yang diharapkan bisa selesai tahun 2018 ini dan dapat diserahkan pada konsumen sehingga bisa dimasuk dalam pembukuan Pak dan peningkatan laba karena juga akibat efisiensi yang kita lakukan di berbagai bidang di sepanjang tahun 2018 efisiensi di berbagai bidang bisa jelaskan apa yang dilakukan oleh perseroan ya melihat kondisi dari market property ya Pak 2016 2017 yang melambat sekalipun efek itu tidak terdampak terlalu di Jawa Tengah ya tapi kami sudah mempersiapkan beberapa langkah saat itu strategi ya yang kami lakukan adalah efisiensi dari sisi kos ya baik sebagai contoh sebagai contoh awalnya kantor kami kami sewa ya namun setelah kami melihat ada ruko yang masih kosong ya di di rumah kami kami pindahkan Pak sehingga kami tidak perlu membayar kos untuk sewa pakai fasilitas sendiri maksudnya betul menggunakan fasilitas sendiri ini salah satu contoh Pak gitu dan ada beberapa bidang kos lagi yang kami lakukan efisiensi gitu dari sisi negosiasi dengan pihak kontraktor gitu kan negosiasi dengan pihak supplier itu kami lakukan Pak dan kami bersyukur mereka semua bisa menerima langkah-langkah atau strategi-strategi yang kami lakukan Pak kita masih punya satu semen lagi Pak kita akan jadikan nanti kita akan lanjutkan dan pembesaran bersama kami bagian review akan segera kembali sesaat lagi ingin berinvestasi di pasar modal percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota clearing saat jatuh tempo jadi jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota clearing tertentu anggota clearing lainnya tetap menerima hak-haknya hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman efisien dan terjamin melalui Bursa Efek Indonesia adalah lompatan besar menuju transformasi pertumbuhan perusahaan bergabunglah dengan ratusan perusahaan yang telah berkembang pesat dengan GoPublic GoPublic lebih baik ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera sikapi uang dengan bijak mulailah berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham melalui Bursa Efek maupun perusahaan sekuritas Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi cerdas mengelola masa depan sejahtera otoritas jasa keuangan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya ya Bumsah masih di market review Pak Perina Pak Hero waktu kita cukup terbatas ini terkait juga dengan proyek jangka panjang ke depan kemudian juga strategi bisnis apasca melakukan IPO siapa yang mewakil ini Pak waktu kita cukup terbatas Pak Perina silahkan jadi ke depannya kami memiliki dua strategi ya pertama adalah strategi dari sisi income stream Pak ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kami menginginkan ada income stream yang berimbang dari recurring income maupun non recurring income ya ini yang terus kami bangun Pak non recurring income dari divisi real estate dan recurring income dari sisi perhotelan ya nah itu strategi pertama dan kedua kami sudah mempersiapkan untuk membangun atau mengembangkan sudah amanya tahap dua ya tepat sekali apa yang dikatakan Pak Hanskwi bahwa generasi milenial itu sangat suka dengan efisiensi penyamanan ya tidak mau repot ya untuk itu di tahap dua kami mempersiapkan vertical residency Pak ya sekalipun tidak apartmen-apartmen dengan high rise ya tapi karena kami letaknya di dataran tinggi jadi kami siapkan apartmen low rise ya mungkin lima sampai delapan lantai itu sebenarnya menurut kami sudah sangat cukup gitu loh nah inilah yang akan kami apa namanya persiapkan untuk dimulai di tahun 2019 dan 2020 ke depannya kurang lebih itu strategi kami untuk jangka panjang menengah dan panjang baik terima kasih Pak Perayunan dan juga Bapak Hero Wiratno Kunawan sudah hadir di studio adik channel semoga pemaparan penjelasan tadi ini juga bisa memberikan gambaran bagi para investor dan terhadap pasar modal Indonesia untuk menetapkan pilihan untuk bisa masuk ke saham dengan kursi satu ini terima kasih terima kasih yang membesar yang berkenjang kami bersama dengan Bapak Perayunan yang merupakan Chief Executive Officer PT Kota 1 properti TBK dan juga Bapak Hero Wiratno Kunawan Direktur Utama PT Kota 1 properti TBK akhirnya saya David Sanofo dan seluruh gerbang kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali terima kasih selamat menikmati